Intro Ada benarnya juga jika Tuban terkenal dengan sebutan Bumi Wali Pasalnya, hampir di setiap wilayah di Kabupaten Tuban Menyimpan jejak kisah dan peninggalan sejarah para wali Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua Salah satu wisata religi yang berada di puncak tertinggi Kabupaten Tuban Yaitu Puncak Renggit Tepatnya di Desang Rejeng, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban Sekarang saya berada di Puncak Renggit Di belakang saya ini adalah Makam Bahsotiko Yang dulu dikenal sebagai wali Dimana beliau menyebarkan agama Islam di daerah Kecamatan Gerabakan Mari kita naik ke atas Makam Wali Allah yang saya kunjungi kali ini ialah Makam Bahsotiko Beliau merupakan tokoh penyebar agama Islam yang pertama kali membuka wilayah perkampungan di daerah ini Kudera di sini sangat sejuk sekali Kita lihat di daerah sana merupakan dataran daerah Gebekah dan Kabupaten Tuban Nampak terlihat jelas di sini Kemudian di daerah sana adalah Kecamatan Montong Dan di sebelah sana adalah Kecamatan Renggit Dulu memang belum banyak yang tahu Tapi semenjak beberapa tahun terakhir Makam Bahsotiko ini mulai banyak dikunjungi oleh pejarah dari berbagai daerah Termasuk Bapak Bupati Tuban, Kiai Haji Fadkul Huda yang juga pernah berkunjung ke tempat ini Berdasarkan dari cerita rakyat yang berkembang Dan petunjuk para Kiai Sepuh Bahsotiko merupakan salah satu murid sunan bejagung Yang diutus menyebarkan agama Islam di Kabupaten Tuban Dan membuka alas ngereceng tepatnya di Bukit Renggit ini Potensi wisata alam yang cukup menarik Dan panorama yang terhambar indah Semua dapat dinikmati dari atas puncak bukit ini Puncak Bukit Renggit ini diperkirakan berada di ketinggian 640 meter Di atas permukaan laut Teman-teman ini adalah cukup yang digunakan Cukup ini digunakan untuk memberikan peneduhan di makam Bukit Sotiko Bukit Bagaimana kondisi di jarang Assalamualaikum Di dalam cukup ini ada dua markam Ada ramai penyimpanan kitab Tasbih Kemudian ada kain urbana Tuh Bas dan juga kotak amal Ini adalah kondisi di dalam Cungkuk Makam Bukit Sotiko Sebenarnya saya agak penasaran di dalam itu Kedulisannya ada tulisannya apa Karena mungkin bisa menggali lebih dalam Tentang inskripsi tahun Kovatnya Lio Mbak Sotiko Dan mungkin yang disampingnya Saya ingin mencari tahu lebih dalam Juru kunci Saya akan beritanya kepada masyarakat sekitar Dimana alamat Juru kunci mungkin bisa menceritakan tentang Apa makam Bukit Sotiko Bukit Saya mencoba mengontak teman lama saya Yakni Bapak Arifin Yang kebetulan menjabat sebagai sekretaris di Sangrejeng Namun sayang beliau sedang berpergian Juru kunci makam Mbak Sotiko Yakni Mbak Dermaci pun Sedang tidak di rumah Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan Ke bawah kaki Bukit Pangit Yakni Sendang Plongko Disana terdapat sumber air yang cukup jernih Teman-teman dulu saya pernah ditugaskan di area ini Dulu tahun 2000 Sekitar awal-awal 20.000an Kita ditugaskan di desa ini Di desa ngerejeng Jadi Saya bermain dengan murid-murid saya di area tanah Kondisinya belum seperti ini Belum dibangun seperti ini Jadi daerah ini mungkin setiap hari Saya akram dengan tempat ini Karena untuk kegiatan bekerja bagian besar Di bawah Di bawah sana ada namanya Sendang Plongko Sendang Plongko itu terpengkinkan Kenapa para penyempatan maiz Lalu ada di tempat yang terpengkir seperti ini Namun yang pasti Di daerah ini Pasti ada sumber air Dan sumber air itu ada di bawah sana Namanya Sendang Plongko Sempat ini dikenal warga sekitar Namanya Sendang Plongko Sendang Plongko ini merupakan Hulu sungai Atau ujung dari sungai Banyulangse Yang sungai terpanjang Di kabupaten juga Makam Mbak Sotiko sendiri Berada di atas sana Dan sangat dimungkinkan Dari segi antropologi Bahwa Para penyebar agama Islam itu Tempat tinggalnya Atau makamnya tidak jauh-jauh Dari sumber air Dan ini sangat mungkin Beliau menyebarkan agama Islam Dan memilih tempat ini Karena di area sini Ada sumber air Di bawah Gunung Rengit Kurang lebih 300 meter Ke arah utara Terdapat sumber air Yang menjadi hulu sungai Banyulangse Sumber air ini Sekarang dimanfaatkan Warga sekitar Yakni daerah Rejeng Ledok Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Sehari-hari Dulu saya Tahun awal 2000an Bekerja di area sini Selah-selah batu ini Masih mengeluarkan air Mungkin karena kemarau yang cukup panjang Jadi sumber air di daerah sini Mengering Dan tinggal di cukungan-cukungan Yang sudah ditor Sama warga sekitar Ya Sangat disayangkan sekali Sumber air yang dulunya Sangat Sangat besar sekali Harus kering Seperti ini Saya akan coba Carai bahannya Habis mandi Mbak Tengsel 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 Kulo Agung Agung Mbak Warisan Mbak Warisan Tengsel 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 Bagaimana dengan peti kelasannya? Punde ini? Punde ini. Kosa ini. Yang ini sudah suger. Oh. Darang ini? Darangnya, darang jarang. Mulanya, kapan nanti yang liwat, di Indonesia, di Indonesia, Terus, kalau di Indonesia, ini hubungannya dengan tempat ini? Ini, ini, di Indonesia. Ini, di Indonesia. Ini pulau tuban. Tuhan. Ini, di Indonesia. Ini, di Indonesia. Ini, di Indonesia. Ada juga cerita bahwa, makam di atas Gunung Rengit, adalah, pelarian dari seorang santri, yang dikejar oleh prajurit Majapahit. Masa akal juga, karena Syed Abdullah Ash'ari, atau Sunan Bejagung, memiliki silsilah, keturunan dari Samudera Pasai. Sedangkan, Basotiko, merupakan santri dari Sunan Bejagung, yang hidup, pada masa abad ke-14, dimana Majapahit, di bawah Pati Gajah Mada, melakukan invasi, ke Samudera Pasai. Allahuaklam bisawab. Yang jelas, jika seseorang, pada masa hidupnya, selalu menebar kebaikan, tentu akan dikenang, dan dihormati, walaupun sudah tiada. Sampai ketemu, di vlog berikutnya. Dadah. Selamat menikmati. dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dukung terus channel saya dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari saya sampai ketemu di vlog berikutnya dadah